Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di tips dan trik nusantara komputer jadi kali ini nusantara komputer bakal ngasih tips bagaimana cara mengatasi Microsoft yang bermasalah jadi kita contoh nih buka Microsoft Office Word 2013 jadi office 2010 2013 2016 biasanya kalau belum diaktifasi muncul nih notifikasi kayak gini jadi ada notifikasi this copy of Microsoft Office is not not activated jadi Microsoft Office nya belum diaktifasi tiga ini kita coba buka blank dokumen Hai nah di atas ini atas sini ada tulisan dokumen satu Microsoft Word jadi disini warnanya merah jadi ini tandanya belum diaktifasi kalau pengen lihat lagi ini disini ada file klik terus ada account nah di product information office nya dan saya activation require Microsoft Office Professional Plus 2013 jadi ini perlu aktifasi si Microsoft Office nya jadi gimana caranya mengaktifasi kita butuh bantuan aplikasi namanya KMS Pico Hai nah disini ada KMS Pico Hai untuk membuka KMS Pico pertama-tama itu kita kita non-aktifasi kita kita non-aktifkan dulu si antivirus kita baik itu Windows Defender semada fafas atau yang lainnya jadi kita perlu mengaktifkan biar si KMS Pico itu enggak kedetek virus jadi kalau di Windows Defender kita buka Windows Defender terus disini ada kalau ada di Vue Protection setting virus entry protection setting kita ofkan Oke habis itu yes terus di close nah di folder KMS Pico disini ada tiga nih check activation check block file Sama KMS Pico Kita run si KMS Pico nya Nah disini yes Nah disini ada peringatan nih Jadi virus protection Is turned off Jadi si antivirus tadi Kita nonaktifkan Nanti kalau seumpama kalian Nggak menonaktifkan si Antivirus Si KMS Pico ini Maka jadi Terdeteksi virus Sementer ada Pak Pek Cong Suara-suara dari KMS Pico Jadi kita dengerin dulu Sampai si KMS Pico bilang Ini udah selesai Nah setelah tadi ada suara Program complete Nah kita coba Nah nih ada lagi nih Ada dua kali suara Program complete Jadi kita cek dulu Biasanya itu kalau suara Program complete ada dua Yang pertama itu Aktivasi Windows nya Terus yang kedua Aktivasi Microsoft Office nya Jadi untuk yang Microsoft Office Kita contoh Buka Microsoft Word Kita cek lagi nih Tadi udah keaktivasi Atau belum Untuk yang pertama Nah ini belum ada Notifikasi nih awal Nah berarti Kita lanjut ke Proses selanjutnya Blank dokumen Nah disini dokumen Satu Microsoft Word Ini warnanya putih Nah tadi warnanya merah nih Jadi ini warnanya putih Terus untuk ngecek lagi Apakah ini udah diaktivasi Atau belum Udah keaktivasi Atau belum Klik file Plus account lagi Nah disini ada lisanya Product information office Product activated Jadi si Microsoft Office Punya kita itu Udah diaktivasi Jadi Demikian tips dan trik Dari Nusantara Komputer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah diaktivasi Udah diaktivasi Udah diaktivasi